dikasih infonya mas ya sesuai janji saya kemarin bahwa Mas Bayu akhirnya mengisi sekat kandangnya yang belum terisi mas ya ini kita dapat DOD kemarin yang kita pesan itu 350 akan tetapi ini kita dapatnya 250 masa ini udah tiga harinan ini masih usianya udah tiga hari jadi daya tridak meri umur tiga hari masa 250 masa untuk yang sekat sana itu yang udah 17 hari masa udah gede masa bisa dibandingkan ya nih DOD umur tiga hari dan ini meri umur 17 hari masa cepet sekali masa perkembangannya nah cepet tumbuh dia masa karena makanannya ini konfit broiler satu ya 50 gram kalau ini udah habis lima anak empat ya empat untuk 17 hari udah habis dua kental masih atau empat sak 4x 50 kg 2 kental masuk 2 kental jadinya meri dari diuduk sekian mas ya segede ini mas ini usia 17 hari kalau ini usia tiga hari sejumlah 250 yang kita pesan sebenarnya kemarin 350 masa cuma adanya ini ya enggak masalah lah jadi kita punya 300 dan 250 saatnya mandi dimandikan orangnya mandi mandi ujung-unjung masa bulunya masih lembut Mas ya Hai murtiga hari masa kalau bayi orang belum bisa mandi sendiri kalau bayi bebek 3 hari udah bisa mandi sendiri Mas ya kita cuma ngiring untuk mengarahkannya dan ada trik khusus biar eh bebek-bebek kita terbiasa naik gerobak ya di usia-usia dood sampai 30 hari itu biasanya kita masukkan ke gerobak ke kereta kontainer trailer yang biasa untuk angon jadi biar langsung hafal dengan keretanya biar tidak kaget bilang nanti tiba saatnya usia 30 hari kita angon cari pakan gratis di sawah pakai gerobak ya tentunya gerobak motor gerobak yang ditarik sepeda motor jadi biar terbiasa juga biar tidak kaget naik langsung biasa nggak kaget ya saat kita bawa kita muat dengan gerobak dengan gerobak ketangon ke sawah DOD pasti begini mas ya sebentar-sebentar dia berhenti cari mineral tanah masa kalau bayi orang mas ya Hai cari mineral yang berada di tanah masa jadi ini untuk regenerasi bebek petelur masa ini betina semua ya kita pesan 350 dapatnya 250 masih tapi jaminan betina ya jantan untuk yang warna putih imbuah biasanya kalau jantan itu biasanya bonus ya nggak dihitung dia di perairan dangkal dulu masa nanti kalau udah ada yang masuk ke perairan yang nggak dalam langsung ikutan nyebur semua nanti ini pemanasan dulu masa warming up nah ada yang mulai nanti lainnya ikut masa ikut berenang di air mas ya tuh ada yang sulup-sulup mas ya tiga hari sudah begini masa wah akrobatik masa menyenangkan masa unyu-unyu masa ini bukan boneka atau mainan remote control masa ini nyata hidup masa gua itu tuh tuh wah ada nyelam di air masa wah tingkah lakunya udah kayak bebek dewasa aja mas ya wah tuh tuh juru selam semua ini mas ya untuk usia tiga hari mandinya dua kali atau sekali masa sekali ya untuk kalau dimandikan dua hari itu usia berapa seminggu kalau udah udah umur tujuh hari atau seminggu tuh mandinya dua kali kalau ini belum ada seminggu masih umur tiga hari jadi mandinya sekali mas ya dalam sehari mandi sekali saja dan durasinya juga pendek mas ya jangan lebih dari 15 menit ya kalau lebih dari 15 menit ketidiran mas ya jaminam jerm sakne merine mas ya ya tanpa berlama-lama yang penting ada ilmu yang didapat disini dan juga ada hiburan yang didapat dari konten saya ini demikian sedikit share tentang mandikan D.O.D. atau meri si anak bebek usia tiga hari untuk regenerasi bebek petelur mas ya semoga sedikit share ini menghibur salam sukses untuk berlangganan salam sehat selalu sampai jumpa lagi di sini kemudian kemudian lagi di sini kita lihat